Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan Kita bahas mengenai Persaingan Pilpres 2024 Kalau kita lihat teman-teman Kita bicara waktu Pilpres itu masih 2,5 tahun Tetapi Eforia kemudian persaingan Di tingkat bawah sudah mulai terasa Saling mengejek Kemudian saling menjatuhkan Tokoh masing-masing ini Menjadi suatu pemandangan Yang kita lihat di media sosial Ada satu tokoh Kalau kita menjadi pendukungnya Akan memuji Kemudian akan menyerang ke tokoh yang lain Kenapa begitu? Karena perang image Perang di media sosial Itu sebenarnya sudah dimulai Walaupun kita sebenarnya tahu bahwa Apa yang kita Perjuangkan hari ini teman-teman Belum tentu ini bisa maju di 2024 Belum tentu Tetapi Semua berupaya Agar tokoh masing-masing Yang diunggulkan itu Maju di 2024 Demikian juga teman-teman Kalau kita lihat di media sosial Ruth Sittompol Ini Begitu Menyerang kepada Pak Anies Baswedan Dengan Argumentasi Dengan publikasi Yang ia buat Seperti yang ini teman-teman Kita lihat berita di Fajar.co.id Ruhut unggah fotoeditan Dengan tulisan Haram dukung Anies Baswedan Warganet mengatakan Segera berubat Supaya tidak sakit Permanen Jadi ini serangan Ruhut Sittompol Kepada Anies Baswedan Unggan politikus Ruhut Sittompol Mengundang Berbagai respon Warganet Ia mengunggah Sebuah fotoeditan Sejumlah pengendara Sibramotor Dengan tulisan Haram Dukung Anies Baswedan Foto yang diunggah Ruhut Sittompol Itu pun diberi narasi Ngeri kali Kata anak Medan Ini sih ngeri-ngeri sedap Hai Kalian tolong ya Pilpres masih Dua setengah tahun lagi Mohon sabar ya Duduk di boncengan Masing-masing Pasti nanti Indah pada waktunya Merdeka Tulis Ruhut Di akun twitternya Senin 9 Mei 2022 Itu Beunggan yang Barusan teman-teman Tanggal 9 Mei Ruhut pun disarankan Untuk berubat Supaya penyakitnya Tidak permanen Opung Semakin menggila Penyakitnya Segera berubat saja Supaya tidak Sakit permanen Kalaupun AP dipilih Rakyat Sehat Opung Tetap akan diangkat Menjadi konsultan Di rumah sakit jiwa Mantap Tulis At Nendinor 0001 Ini tangkapan Dari netizen Teman-teman Yang Memberikan Pernyataan Balik kepada Ruhut Sitompol Tak hanya itu Warganet menilai Ruhut tidak dapat Membedakan Foto asli Dan editan Aku memang Tidak pandai Photoshop Tapi aku Masih Mampulah Bedakan Mana editan Mana asli Beber Ad Mahasiswa Janjuk Ad Mahasiswa Janjuk Teman-teman Jadi dia Tidak Ahli Photoshop Tapi dia Mampu Membedakan Mana asli Dan mana Editan Yakin 100% Editan Hanya orang Bodoh Yang percaya Kayak Si Poltak Sudah Mulai Gundah Mendekati Pergantian Majikan Penjilat Tamat Tulis Edku Dari Udah Tua Bongak Pula Jelas-jelas Itu editan Sampai Kapan Mau Menjilati Gak Takut Anis Betulan Jari Presiden Jelas Ed MC Donald Paman Sebar Huak Melulu Si potong Kuping Ini Tulis Ed Ye Januar Satu Nah Itu teman-teman Beberapa Pendapat Dari Netizen Terkait Unggan Dari Ruhut Sitompul Mengenai Beberapa Pengendara Spira Motor Itu Yang Di Belakang Kaosnya Itu Teman-teman Tertulis Haram Dukung Anis Bas Fidan Nah Netizen Ini Justru Mempertanyakan Teman-teman Kenapa Luhut Memposting Hal-hal Seperti Itu Karena Kalau Kita Lihat Teman-teman Gambarnya Itu Jelas Adalah Gambar Editan Jadi Orang Yang Naik Sepera Motor Kemudian Ditulis Dengan Mungkin Pakai Photoshop Ditulis Kata-kata Seperti Itu Haram Dukung Anis Bas Bas narasi yang disampaikan ini sulit untuk bisa dijabarkan secara ilmiah. Kenapa haram? Padahal Pak Anies itu tidak pernah melakukan korupsi. Pak Anies tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan sebagainya. Justru Pak Anies membawa perubahan Jakarta menjadi lebih baik. Nah teman-teman kalau kita runut ke belakang memang ada keturunan Arab Pak Anies Basmedan itu teman-teman. Tetapi itu kan dari generasi-generasi yang cukup lama sekali. Bahkan kalau kita lihat kakek nenek belia itu lahir di Indonesia. Itu keturunan Indonesia. Tetapi kalau dirunut ke belakang memang keturunan Arab. Dan bahkan kita sendiri teman-teman itu masih keturunan dari Nabi Adam. Kalau kita runut ke belakang lagi. Jadi kita adalah keturunan Nabi Adam. Itu yang kita yakini sebagai seorang Muslim. Nah apa sih yang menjadi persoalan keturunan Arab, keturunan tidak Arab. Apa masalahnya? Kita semua adalah warga negara Indonesia. Jadi jangan mengungkapkan hal-hal yang rasis. Karena tidak akan selesai-selesai kalau kita mengungkapkan keturunan. Apa salahnya? Kita misalkan keturunan Nabi Adam. Kita keturunan dari Arab. kita keturunan dari Amerika. Kita keturunan dari Rusia. Dan sebagainya. Apa masalahnya? Seharusnya itu tidak menjadi masalah. Apalagi kalau kita lihat postingan Ruhdi Sitompol haram memilih Anies Basvidan. Atau mendukung Anies Basvidan. Apa yang membuat haram untuk memilih Anies Basvidan? Bukankah kakek dari Anies Basvidan itu pahlawan nasional? Diberikan gelar oleh Presiden Jokowi. Apa masalahnya? Kakek beliau adalah pejuang kemerdekaan. Jadi kita harus menghargai jah-jah sah pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Termasuk pahlawan nasional Abdur Rahman Basvidan atau AR Basvidan kakek dari Pak Anies Basvidan. Nah kalau kita menghargai pahlawan maka hargai juga Pak Anies Basvidan sebagai keturunan dari pahlawan nasional. Lalu apa yang kita banggakan? Misalkan menghujat menjelekkan memocokkan Pak Anies Basvidan apakah Bapak Anda atau kakek Anda pahlawan nasional yang berjasa kepada bangsa dan negara? Kok berani menghujat Pak Anies kemudian mengatakan haram mendukung Pak Anies? Apa yang Anda perbuat untuk bangsa dan negara ini? Harusnya menghargai Pak Anies menghargai kakek Pak Anies sebagai pahlawan nasional Pak Anies sendiri berjasa pada DKI Jakarta karena beliau menjadi gubernur DKI Jakarta. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Itu bangsa yang besar. Tetapi kalau Anda mengkritik boleh mengkritik tetapi kalau sudah bicara rasis kemudian menjelekkan kemudian mengharamkan memilih Anies bagaimana Anda dikatakan sebagai bangsa besar kalau Anda tidak bisa menghargai jasa pahlawan kita. Pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia termasuk kakek dari Pak Anies Masvedan. Jadi ini teman-teman yang kita sayangkan kenapa sekelas Ruhut si Tompol mengupload tulisan-tulisan yang tidak ada manfaatnya yang menyerang tanpa dasar apalagi tulisan-tulisan itu sepertinya mendukung terkait haram memilih Pak Anies Masvedan. Ini sangat kita sesalkan teman-teman sekelas Ruhut si Tompol atau memang kapasitas berpikirnya seperti itu. Nah saya juga pernah mengkritik teman-teman Pak Ganjar Pak Jokowi tetapi kritikan kita itu pakai dasar. Bukan mengkritik kemudian mengatakan haram untuk memilih misalkan tokoh ini menjadi presiden dan sebagainya. Karena narasi yang kita sampaikan mestinya ini bisa dipertanggung jawabkan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!